Lembaga filantropi, aksi cepat tanggap atau ACT tengah tersandung masalah. Petinggi ACT diduga menyelewengkan dana kemanusiaan umat untuk hasrat gaya hidup mereka yang bergaji fantastis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mencium aliran dana aksi cepat tanggap atau ACT, mengalir ke kantok pribadi dan organisasi terlarang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK yang telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Aksi cepat tanggap ACT akui ada dana yang disalurkan ke surya. Menurut Presiden ACT, Ibnu Hajar, dana bukan untuk aktivitas terorisme, melainkan donasi kemanusiaan untuk korban ISIS. Karena kami tidak pernah berusaha dengan teroris, kami tidak pernah berusaha dengan, misalnya ke surya dulu ada pertanyaan begini teman-teman, apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang siah atau kepada pemberontak yang ISIS. Kami sampaikan kemanusiaan itu tidak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa yang tidak penting. Jadi yang kami tahu adalah orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantai, kurban peran, kami terima di pengusian, di perpujianan Turki, kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka, dan kami tidak pernah bertanya, mereka itu siah atau ISIS tidak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jumat, tua-tua anak yang harus kami bantu. Perban peran. Perban peran. Ini risiko manusia itu begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami tutus saja, kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai TRO itu dananya kemana, macam-macam. Wakil Ketua DPR, Sufi Dasko, juga menyayangkan kasus yang terjadi di ACT. Sufi berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas penyelewengan dana di ACT. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan, kerjasama Pemprov DKI dengan ACT tak bermasalah. Ya, tidak cuma ACT. Kalau ada dugaan penyelenggaraan dana umat, tentunya kita perhatikan dan harus diusut tuntas. Karena yang menyumbang itu kan tentunya berharap bahwa dana yang disumbangkan itu dipergunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan. Ya, selama ini kami ada beberapa kerjasama yang dipergunakan dengan ACT, dan dengan baik tidak ada masalah. Berarti selama ini, walaupun ada pemerintah-pemerintah di media yang kita dengar, kita baca, yaitu di dalam ACT, kita harapkan kerjasama yang selama ini dilaksanakan dengan ACT tetap berlangsung dengan baik. usai kasus dugaan penyelewengan di ACT mengemuka, tagar aksi cepat tilap, dan jangan percaya ACT menjadi trending topik di media sosial. ACT diduga menyelewengkan donasi publik untuk memenuhi hasrat gaya hidup bos-bosnya. Atas kerjuan yang terjadi, manajemen ACT minta maaf. Kementerian Sosial juga akan memanggil ACT untuk diminta keterangan. Kementerian Sosial akan membekukan atau mencabut hijin ACT jika terbukti melakukan penyimpangan. Pada Juni 2021, ACT pernah dilaporkan ke bares krim terkait tugaan penipuan dalam akta otentik. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap petingga ACT, Ibnu Hajar dan Ahyuddin sebagai peterlapor. ACT resmi diluncurkan secara hukum sebagai yasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sejak 2005. Lembaga Filantropi ini melakukan kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual kurban, zakat dan wakaf. Mereka juga banyak memberikan bantuan untuk Palestina, Rohingya dan Syurya. Tim Liputan, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!